Intro Perkembangan dunia film di Indonesia tidak luput dari kontribusinya. Konsistensinya dalam berperan menjadi tauladan bagi kami para generasi penerusnya. Semangat dan kencintaannya terhadap peran dan film tak pernah padam. Beliau adalah sosok siniman penutan bagi kami. Telah mendedikasikan hampir seluruh hidup dan jiwanya ke dalam dunia seni peran sejak kiprahnya di tahun 1970. Di usianya yang tak lagi muda, beliau tetap menunjukkan eksistensinya melalui peran. Penghargaan Lifetime Achievement Indonesian Movie Actress Awards 2018 diberikan kepada Bapak Adi Kurdi dan dipersilakan untuk menerima penghargaan. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga kami ingin mengundang Ibu Dini Putri selaku Direktur Programming dan Akuisisi RCTI untuk menyerahkan plakat emas Lifetime Achievement. Ya ini adalah momen yang sangat luar biasa sekali. Dan juga kami ingin mengundang Ibu Dini Putri selaku dan memiliki penghargaan sejauh hidup. Ayo kita ingin mengundang Ibu Dini Putri selaku. Sesuatu yang sangat membangkakan pastinya dan it's an honor juga. Membangkakan sekali bahwa kita semua disini satu ruangan juga dengan Abba Adi Kurdi. Abba sosok yang diteladangi banyak orang, yang hormati banyak orang dan mencintai dunia acting. Terima kasih kepada Ibu Dini Putri selaku Direktur Programming dan Akuisisi RCTI sudah menyerahkan plakat dan kami persilahkan kepada Bapak Adi Kurdi untuk memberikan speech. Pertama saya mengucapkan terima kasih ternyata anak-anak muda kita sangat serius dan juga sangat inspiratif satu dengan yang lain untuk mengembangkan perfilman di Indonesia selamat. Dan saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Saya tidak pernah menduga bahwa saya akan mendapatkan penghargaan seperti ini. Sebetulnya saya masih bertahan di perfilman sampai seusia tua seperti ini karena saya masih punya harapan. Harapan satu-satunya yang saya inginkan adalah film itu harus bisa memberikan gambaran yang bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat kita untuk bisa membangun mutu hidup yang lebih baik. Dan film itu sangat efektif untuk melakukan itu sebetulnya. Karena itu saya sudah dalam keadaan seperti ini saya sudah tidak bisa melihat dengan baik. Tapi saya masih terus berjuang kalau dulu saya pernah acting sebagai orang yang melihat, acting menjadi orang buta. Sekarang saya acting orang buta menjadi orang melihat. Film saya yang terakhir barangkali nanti Anda bisa nonton koki-koki cilik. Di situ saya sudah acting sebagai orang yang bisa melihat, padahal saya tidak melihat. Kenapa saya menekuni kesenian? Inilah keterbatasan saya. Saya hanya menyukai dan bisa melakukan kesenian. Karena itulah saya mencoba menekuninya. Supaya saya kemudian bisa berbuat sesuatu dan menghasilkan karya-karya ya karya seni. Itulah karena itu saya disebut seniman. Tapi kalau saya pinter korupsi barangkali saya menjadi koruptor. Iya toh? Nah tapi untunglah saya tidak serakah untuk menjadi seniman yang sekaligus koruptor. Jadi saya puas hanya menjadi seniman saja. Tolong jadilah seniman yang bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.